5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku Subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku Pembelajaran yang keempat Kira-kira hari ini kita belajarnya apa ya di pembelajaran 4 ini? Penasaran? Yuk kita belajar bersama-sama Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya Adakah keragaman lain di Indonesia ini? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia Dari 34 provinsi yang ada ya adik-adik ya Ternyata dari satu provinsi saja itu suku bangsanya sangat banyak Selain keragaman suku bangsa masih banyak loh keragaman di Indonesia Salah satunya keragaman bahasa Jadi bahasa dari daerah satu dengan daerah yang lain itu pasti berbeda-beda adik-adik Nah itulah yang akan menjadi keragaman bahasa di Indonesia Adik-adik di provinsi mana kamu tinggal? Lalu Kak Citra di provinsi Jawa Tengah ya tepatnya di kota Semarang Dalam berkomunikasi bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu Lalu di tempat Kak Citra biasanya masih memakai bahasa Indonesia Dan jika kita berbicara dengan orang yang dari Jawa atau suku Jawa kita memakai bahasa Jawa Kalau di tempat kalian bagaimana adik-adik? Tulis dalam kolom komentar ya Nah tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia Contohnya nih adik-adik ya Ada bahasa dari Jawa Barat Nah Jawa Barat itu bahasanya adalah bahasa Sunda Kalau Kak Citra kan bahasanya bahasa Jawa Nah disini Kak Citra akan menyebutkan bahasa Sunda, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia Contohnya disini adalah Tuang Tuang itu bahasa Sundanya Bahasa Jawa nya Nodo Nah itu artinya bahasa Indonesia nya apa? Makan Kalau minum, bahasa Indonesia minum ya Itu bahasa Jawanya itu ngunjuk Kalau bahasa Sunda nya ngaleu eut Ya coba Kak Citra kurang bisa berbahasa Sunda ya adik-adik ya Lalu disini ada bahasa Indonesia nya tidur Bahasa Jawanya Sare Atau bahasa Sunda nya Kulem ya Lalu disini juga ada kata pergi itu tindak Kalau bahasa Sunda nya angkat Kepala itu bahasa Jawanya Mustoko Lalu di bahasa Sunda nya Mastaka Nah kurang tahu di cara membacanya dalam bahasa Sunda bagaimana Mungkin adik-adik yang berasal dari Jawa Barat bisa tuliskan ya cara membacanya di kolom komentar Ini tadi beberapa bahasa yang digunakan di masyarakat dan artinya dalam bahasa Indonesia Bahasa daerah di Indonesia itu terancam punah adik-adik Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama Posisi pertama negara dengan banyaknya bahasa di dunia Kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa Nah distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia ini rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduknya Pulau Jawa dengan jumlah penduduknya sekitar 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa Dengan penduduk yang segitu banyaknya tapi bahasanya hanya ada 20 adik-adik Sebaliknya kalau Papua tadi yang penduduknya hanya berjumlah 2 juta orang Bisa memiliki jumlah bahasanya mencapai 271 bahasa Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu Atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia adik-adik Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu Bahasa ibu itu bahasa asli dari daerahnya Nah generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi petutur pasih atau penutur pasihnya Nah bahasa daerah itu berperan dalam menjaga budaya daerah Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosa kata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan Oleh karena itu bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian yang khusus Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar hilang bahasa tersebut dari kehidupan bangsa kita Adik-adik dari mana saja asal daerah kalian Ayo kita lestarikan bahasa daerah Ya mungkin kita terbiasa memakai bahasa Indonesia atau bahkan memakai bahasa Inggris Tapi mari kita juga membudayakan menggunakan bahasa ibu atau bahasa dari daerah kita masing-masing Supaya bahasa daerah di Indonesia itu tidak terancam punah Adik-adik telah membaca bacaan tadi bahasa daerah di Indonesia terancam punah Tuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya Nah ide pokok dari setiap paragrafnya misalnya di paragraf 1 itu tentang posisi negara dengan banyaknya bahasa di dunia Ya di posisi pertama tadi diterangkan ada Papua Nugini lalu posisi kedua ada Indonesia Paragraf kedua ide pokoknya adalah tentang distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia Itu berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak Lalu di paragraf ketiga ide pokoknya adalah kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah tersebut Dan paragraf yang keempat ide pokoknya adalah bahasa daerah itu berperan dalam menjaga budaya daerah dan budaya bangsa Jadi itu adalah ide pokok dari masing-masing paragraf Informasi baru apa yang dapat kalian temukan dari bacaan tadi adik-adik Nah mungkin informasinya ya Pertama Papua Nugini itu adalah negara yang bahasanya paling banyak Yakni 867 bahasa Lalu Indonesia itu adalah negara kedua dengan bahasa terbanyak di dunia yaitu sekitar 742 Yang ketiga yang kita dapatkan ya dari bacaan tadi Pulau Jawa yang paling padat penduduknya itu hanya memiliki 20 bahasa saja Pulau Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit memiliki bahasa sebanyak 271 Dan disini kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah Nah informasi selanjutnya yang kita ambil dari bacaan tadi Itu bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah adalah yang tidak memiliki generasi muda Sebagai pelanjut dari bahasa ibunya atau bahasa daerahnya Lalu satu-satunya generasi yang masih merupakan penutur fasih Yang masih menggunakan bahasa daerah adalah generasi dewasa Lalu generasi mudanya malah ogah-ogahan belajar bahasa daerah Itu sebenarnya tidak baik Malah seharusnya kita belajar bahasa daerah Lalu bahasa daerah itu berperan dalam menjaga kebudayaan daerah tersebut Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosa kata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan Nah bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah Perlu memperoleh perhatian khusus Dan kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita Nah itu tadi informasi-informasi penting dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah Adik-adik kita akan belajar ragam bahasa daerah di Indonesia Bahasa itu menjadi alat untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain adik-adik Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Tentunya dengan apa? Dengan berbicara dengan bahasa Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa yang berbeda? Mungkin ada ya adik-adik ya Dialeknya, logatnya itu berbeda dengan kalian Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan Namun jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemecah belah adik-adik Perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia Jumlahnya itu ratusan adik-adik Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah Nah berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia Yang pertama ada di daerah Sumatera Nah ini adalah peta dari pulau Sumatera adik-adik ya Nah bahasa daerahnya apa? Ternyata di Sumatera ini bahasa daerahnya banyak adik-adik Ada bahasa Aceh, ada bahasa Bangka, ada bahasa Batak Sialas, Batak Angkola, Batak Dairi atau Pakpak, ada Batak Karo bahasanya, Batak Mandailing Lalu disini ada Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu dan lain sebagainya Dari satu pulau saja bahasa daerahnya ini bermacam-macam Dari pulau Sumatera adik-adik ya Kita lihat pulau berikutnya Ada pulau Jawa dari Jakarta Daerah istimewa Jakarta Lalu ada Jawa Barat, ada Banten Lalu ada daerah istimewa Yogyakarta Ada Jawa Tengah dan ada Jawa Timur Nah bahasa daerahnya apa? Contohnya disini ada bahasa daerah Badui, Betawi Ada bahasa daerah Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura Bahasa Osing, Bahasa Sunda dan Bahasa Tengger Nah ini dari Jawa Berikutnya kita lihat dari pulau Bali dan kepulauan Nusa Tenggara Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat Ini adalah peta pulau Bali dan ini adalah peta pulau Nusa Tenggara Nah bahasa yang dipakai apa? Ada bahasa Bali, Sasa, Abui, Adang, Adonara, Alor, Bima, Belagar, Buna Ada bahasa Ende dan lain sebagainya nih adik-adik banyak sekali ya Ada bahasa Komodo, ada bahasa Kui, Kula, Lama, Holot dan lain sebagainya Berikutnya ada di pulau Kalimantan Nah ini pulau Kalimantan ya adik-adik ya Yang saat ini sedang terjadi bencana juga disana Kita berdoa untuk pulau Kalimantan supaya bencana itu segera berlalu Ada banjir ya adik-adik ya Kita saling mendoakan Nah di Kalimantan ini bahasa daerahnya ada bahasa daerah Ampanang, Aoheng, Bahau, Bakati, Bekati, Rara, Bakumpai Ada bahasa Hofongan, bahasa Iban, bahasa Kembayan dan lain sebagainya nih Satu pulau juga bahasa daerahnya bermacam-macam Berikutnya ada dari Sulawesi Nah kalau di peta Sulawesi ini pulaunya seperti huruf K adik-adik ya Nah bahasa daerah yang dipakai apa? Ada Andiyo, Araleta Bulahan, Bada, ada Bantik, Bambam, Cia-Cia, ada bahasa Bungku, bahasa Bugis dan lain sebagainya Berikutnya ada pulau Maluku Nah ini pulau Maluku Bahasa daerah yang digunakan ini Alune, Amahai, Ambelau, Aputau, Asililulu Ada bahasa Bobot, Buli, Buru, Dai, Damar Barat dan lain sebagainya Bahasa daerahnya itu sangat banyak adik-adik Berikutnya dari Papua Nah ini ya Papua itu bahasanya ada bahasa daerah Asmat, Foya, Kendat, bahasa Dani, bahasa Aoyi, Aoyu, ada Airo dan lain sebagainya Coba adik-adik Kalau sampai orang Papua ketemu orang Jawa misalnya ya Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik misalnya Mereka berbicara dengan bahasa mereka masing-masing Apakah mereka akan saling memahami adik-adik? Tentunya tidak adik-adik Mereka akan bingung ya Ini bahasa apa sih? Makanya ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia Kamu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia Bahkan pada satu pulau atau kepulauan itu terdapat beragam bahasa daerah Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia Tetapi kita mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang keempat ya Adik-adik harus bangga menjadi warga negara Indonesia Dengan segala keberagamannya Dengan sukunya yang beragam Dengan bahasa daerahnya yang sangat beragam Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih